Intro Hai kawan-kawan Bikits, balik lagi nih bersama Bikits, channel yang menghibur dan menarik Di video kali ini, Bikits ingin membahas film Luka Teman-teman, disini udah ada yang pernah menonton film ini belum? Kalau belum, yuk tonton video ini sampai habis Awal cerita Pada musim panas sekitar tahun 1959, anak monster laut yang pemalu, Luca Paguro, mengembala ikan kambing di lepas pantai kota Portorosso, Italia Orang tuanya melarangnya mendekati permukaan karena takut diburu oleh manusia Suatu hari, Luca bertemu dengan Alberto Scorvano, sesama anak monster laut yang tinggal sendirian di menara yang ditinggalkan di daratan Ketika Alberto mendorong Luca untuk menjelajah keluar dari lautan, terungkap bahwa monster laut berubah menjadi manusia selama mereka kering Luca dan Alberto mulai bergaul dan menjadi teman, dan mereka ingin memiliki vespa dan berkeliling dunia Setelah mengetahui tindakan putra mereka, orang tua Luca memutuskan untuk mengirimnya untuk tinggal di kedalaman bersama pamannya Sebagai pembalasan, Luca melarikan diri dengan Alberto untuk bersembunyi di Portorosso Dua anak laki-laki ini bertemu dengan Ercole Visconti, pengganggu lokal, dan juara 5 kali Portorosso Cup Sebuah triathlon renang, makan pasta, dan bersepeda Ketika Ercole mencoba merendam luka di air mancur, Julia Marcovaldo, seorang gadis muda, menghentikannya Dengan harapan bisa memenangkan uang yang dibutuhkan untuk membeli vespa Mereka bekerja sama dengan Julia untuk mengikuti triathlon Pertengahan cerita, Julia mengundang mereka untuk tinggal di rumahnya dan memperkenalkan ayahnya yang seorang nelayan, Messimu Yang menyimpan dendam terhadap monster laut Sementara itu, orang tua Luca menyusup ke kota untuk menemukan putra mereka, Julia dan Luca Terikat karena kecintaan mereka untuk belajar, membuat Alberto cemburu Ketika Luca menunjukkan minat untuk bersekolah, Alberto sengaja mengungkapkan wujud monster laut kepada Julia untuk mencegahnya Tidak mau menyerahkan dirinya, Luca berpura-pura terkejut untuk bersama Julia dan Alberto yang dihianati melarikan diri saat geng Ercole muncul dan mencoba memburunya Patah hati Alberto menghancurkan semua yang ada di tempat persembunyiannya Tak lama setelah itu, Julia mengetahui bahwa Luca adalah monster laut juga dan mengirimnya pergi demi keselamatannya Luca pun pergi ke tempat persembunyian Alberto dalam upaya untuk berdamai dengannya Dan mengetahui bahwa ia telah tinggal bersama ayahnya sejak lama Meskipun Alberto menolak untuk berpartisipasi dalam triathlon, Luca berjanji untuk memenangkan Vespa untuk membangun kembali persahabatan mereka Triathlon dimulai dengan Luca dan Julia bersaing secara terpisah Luca pun berhasil menyelesaikan lomba renang dan kontes makan pasta tanpa menampakkan dirinya Tapi hujan turun saat lomba sepeda Alberto muncul untuk memberinya payung, tetapi Ercole menjatuhkan ke tanah yang basah Memperlihatkan wujud monster lautnya yang membuat semua orang ngeri Luca kali ini membantunya meskipun menampakkan dirinya juga Luca melanjutkan bersepeda Dengan Ercole sekarang mencoba menombak mereka untuk mendapatkan uang Yang dihentikan oleh Julia yang menabrakan sepedanya ke sepedanya Luca dan Arbeto secara tidak sengaja melewati garis finis Tetapi kembali untuk membantu Julia Akhir cerita Ketika Ercole dan penduduk kota lainnya menghadapi mereka Messimo membela mereka dan bersikeras bahwa mereka telah menang Beberapa penduduk kota terungkap sebagai monster laut juga Dan Luca akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya Manusia menyebut para monster laut kecuali Ercole yang perasangkanya membuat menjadi orang buangan Antik-antiknya yang sudah memuak dengan pelecehannya melemparkannya ke air mancur dan meninggalkannya Luca dan Arbeto membeli Vespa Tetapi Alberto menjualnya untuk mendapatkan tiket kereta api untuk Luca Yang memungkinkannya pergi ke sekolah di Jinua Keluarga Luca, Messimo, dan Alberto mengantarkan Luca dan Julia di stasiun kereta api Dimana mereka semua berjanji untuk tetap berhubungan Selama kredit, Luca bertemu ibu Julia Sedangkan Messimo mengadopsi Alberto Nah, begitulah alur cerita dari Luca Gimana ini filmnya kawan-kawan Bikits? Seru kan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe channel Bikits ya Untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Bikits selanjutnya Sampai ketemu lagi Bye-bye